Ajang Tabalong Etnik Festival ke-7 yang digelar sejak tanggal 22 Juli hingga 29 Juli lalu, akhirnya resmi ditutup. Berbagai kegiatan seni dan budaya dalam upaya pelestarian kebudayaan asli daerah pun telah sukses dilaksanakan. Suksesnya kegiatan tersebut tidak lepas dari kehadiran para relawan yang berjumlah lebih dari 300 orang, serta dari berbagai pihak. Panitia Penyelenggara Erlinda Sari berharap di tahun 2019 mendatang, lebih banyak lagi masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam Ajang Tabalong Etnik Festival. Harapannya tahun depan semoga Tabalong Etnik Festival semakin meriah, karena semakin banyak orang yang bisa menikmati manfaat dari Tabalong Etnik Festival, tidak hanya dari Tabalong tapi juga dari luar itu bisa merasakannya. Dan juga kami berharap partisipasi dari seluruh pegiat-pegiat seniman yang ada di Kalimantan itu bisa ikut dalam Tabalong Etnik Festival. Sementara itu, Sekretaris Daerah Tabalong Haji Abdul Muttalib Sanghaji saat menutup acara ini menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja para relawan dalam mensukseskan Tabalong Etnik Festival tahun 2018. Ini kan satu bentuk semangat dari relawan yang dihayar oleh perkumpulan Susaka, yang mereka dari awalnya sedikit, terus bertambah, 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 komunitas-komunitas bertambah, dan lalu kemudian menghayar relawan yang dengan sukarela, membantu mereka, dan kami melihat semangat para relawan ini luar biasa, sehingga bisa dilihat dari apa yang sudah mereka hasilkannya. Dan selalu ada kejutan-kejutan. Tabalong Etnik Festival ke-7 tahun 2018 sendiri resmi ditutup oleh asisten dua provinsi Kalimantan Selatan Haji Hermansyah Minggu sore 29 Juli tadi, yang dirangkaikan dengan kegiatan Tabalong Etnik Carnival.